Selain informasi kriminal, sejumlah informasi lain juga telah kami himpun dalam News Hot Topic. Berikut beberapa di antaranya. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap Senin Pagi. Lokasi PLTB tepatnya berada di Desa Lainungan, Watangpulu, Sidrap, Sulawesi Selatan. PLTB ini dimanfaatkan sebagai penyokong sumber listrik di Sulawesi Selatan dengan kapasitas listrik dihasilkan mencapai 75 MW. PLTB Sidrap merupakan pembangkit listrik tenaga bayu pertama di Indonesia yang terdiri dari 80 kincir angin dengan tinggi tower 80 meter dan panjang baling-baling 57 meter. Masing-masing kincir menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 MW. Di tempat yang sama, selain PLTB Sidrap, Presiden Joko Widodo juga meresmikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Punagaya dan PLTU Jeneponto. Tim penyelamat gabungan akhirnya menemukan tim sepak bola remaja Thailand beserta pelatihnya Senin malam waktu setempat. Total ada 12 remaja anggota tim sepak bola berumur 11 sampai 16 tahun dan satu orang pelatih berumur 25 tahun. Mereka telah terjebak di dalam gua lebih dari seminggu karena sebagian lubang gua yang terendam banjir. Peristiwa ini juga menarik perhatian dunia internasional, bahkan militer Amerika Serikat turut bergabung dalam penyelamatan ini. Masyarakat Thailand bergembira dengan penyelamatan ini. Tim SAR mengevakuasi para korban ke tempat aman dengan peralatan yang tersedia. Tim sepak bola remaja Thailand ini terjebak di dalam gua Tamuluang Nangnon di Provinsi Chiang Rai saat banjir melanda 23 Juni lalu.